Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting tanggapi pernyataan mantan suaminya Henry Baskoro Hendarso atau NG yang mengaku kangen pada anak perempuannya yakni Bilgis. Sementara itu masih tak mengizinkan NG untuk menemui anaknya Ayu mengingatkan NG pada tindakannya di masa lalu. Ya itu aja. Tapi lama gak muncul di TV, harusnya bukan artis. Jadi mau muncul apa coba. Jadi ya saja udah kita cari itu saja pokoknya. Bang, anak ada bang? Ada anak saya udah gede sekarang. Sudah ketemu Bungsi Bang. Belum kalau ketemu Bungsi. Belum mungkin ada waktu yang gak kasih. Bukankah, anak ada yang ada. Sebilan kan ada ya. Artinya lebih sering mantel lewat IG ya Bang. Pokoknya doain aja ya. Biar lancar ya. Makasih ya. Bang, mengatasi kangen dengan Bilgis biasanya ngapain sih Bang? Gak ada, lihat itu aja. Apa? IG. IG, ya Bang. Makasih ya. Terhati Bang. Ya. Ayu mengaku memiliki alasan kuat melarang NG menemui putrinya. Ia pun mengatakan bahwa anaknya pernah tidak diakui dan anaknya hendak dites DNA. Setelah melakukan semua itu, kini NG mendadak muncul dan mengaku rindu pada Bilgis. Karena itu Ayu berpesan agar NG berani menampakkan diri untuk menemui Ayu ataupun keluarganya langsung. Sementara itu, orang tua Ayu Ting Ting, ayah Rozak, dan Umi Kalsum juga tersenyum kejut mengetahui kemunculan NG. Ibunda Ayu justru merasa heran dengan kemunculan NG yang tiba-tiba ini. Sebagai informasi, pernikahan NG dan Ayu Ting Ting saat itu hanya berusia 20 hari. Ayu kemudian melahirkan dan membesarkan putrinya bersama keluarganya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Sampai jumpa di video selanjutnya.